Halo semua, balik lagi di channel Snopsys Gaming. Oke, jadi game Sword Art Online varian Shodown udah rilis di Play Store dan udah bisa kalian mainkan ya. Dan disini kita langsung coba review singkat aja untuk gameplaynya ya. Kita langsung skip aja. Oke, sekarang kita udah masuk ke gameplaynya dan ini untuk awal-awal tutorialnya ya. Waktu itu sih ini ada bugnya ya untuk di HP-HP tertentu. Ini ada bugnya, jadi kameranya itu tiba-tiba ke atas kalau melakukan skill. Tapi ini gak tau apakah ini udah di-fix bugnya atau belum. Kita bakal cobain. Yang kiri ini untuk padnya ya atau untuk move-nya. Ini kalau dari segi grafis ini udah bagus banget tuh. Oke, kita bakal coba untuk skillnya ya. Apakah masih bug atau enggak. Ini untuk basic attack-nya. Waduh, masih bug ternyata ya. Ini masih belum di-fix untuk bug skill-nya. Tuh, setiap melakukan skill ini bakal ke atas untuk kameranya. Ternyata ini bugnya masih belum di-fix tuh. Harusnya sih CBT kemarin bugnya ini harusnya udah di-fix tapi ternyata enggak di-fix sama sekali. Tuh, ini jadi ke atas terus untuk kameranya. Dan mungkin gak tau dari settingannya tapi ini kayaknya bugnya sih tuh. Tiba-tiba kameranya ke atas dan menjauh dan ini masih belum di-fix sama sekali. Wah, kacau sih ini untuk gamenya ya. Harusnya sih ini harusnya di-report sih. Harusnya ini udah dilaporkan tapi sampai sekarang ternyata bugnya ini masih belum teratasi. Wah, kecewa. Kecewa banget sih. Oke, kita lanjut lagi untuk tutorialnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke lobby karakternya ya. Ternyata untuk tutorialnya cuma sebentar yang di awal. Ini untuk scout. Nah, ini untuk fitur gachanya ya namanya scout. Kita bakal cobain. Kita langsung oke aja. Ini langsung 10 kali untuk scoutnya. Oke, ini untuk animasi gachanya. Ini untuk animasi gachanya bagus banget sih. Nah, ini. Nah, untuk animasi dari gachanya ini si Kirito ya. Nah, lawan ini. Boss lantai pertama. Dan disini gak tau dari mana gitu. Kita tau kalau kita dapetin karakter yang bagus. Mungkin dari pedangnya ya. Ini pedangnya warna emas. Kayaknya kita dapet yang paling bagus sih. Tuh, pedangnya warna emas ya. Nah, ini untuk animasi dari gachanya. Ini keren banget. Kita bakal langsung skip aja. Oh, ini kita nge-slide ke kiri. Nah, total damage-nya ini gede banget. Kayaknya kita dapet yang bagus sih. Oke. Ini kita dapet karakter. Kita dapet R. Ini lumayan. Kemudian disini kita dapet karakter lagi. Ini gak tau karakter, gak tau kartu nih. Kayaknya sih ini karakter ya. Nah, ini baru kartu ya. Yang tadi karakter tuh. Kemudian kita disini dapet karakter lagi R. Ini Kirito. Dapet Kirito lagi. Nah, ini kita dapet emas. Disini kita dapet Asuna ya. Kartu Asuna, bukan karakter. Oh, kita dapet lagi ya untuk emasnya. Dan disini kita dapet Kirito. Wah, bagus banget sih. Dan yang terakhir, kita dapet SSR kayaknya nih. Wah, mantep sih ini untuk animasi gacanya ya. Ini keren banget. Kita dapet SSR. Liava. Oke, jadi disini kita dapet 2 emas. Dan juga dapet SSR ya untuk karakternya. Kita langsung oke aja. Oke, disini kita lanjut lagi tutorialnya. Kita bakal lanjut lagi. Ini membernya. Kita bakal coba liat karakter-karakter yang udah kita dapetin tadi. Nah, disini ada Formation. Kita bisa pake 3 karakter sekaligus ya. Ini Asuna-nya kita coba ganti pake... Nah, ini yang SSR tadi ya. Kita langsung save aja. Kemudian ini udah selesai. Kita juga bisa naruh kartu yang udah kita dapet tadi nih. Kita langsung save. Oke, kita lanjut lagi. Harusnya kita masuk ke Quest ya. Ini udah masuk Quest atau masuk ke gameplay-nya lagi. Ke battle-nya ya. Oke, kita langsung confirm. Oke, sekarang kita udah masuk ke gameplay-nya. Disini kita pake Kirito yang tadi di lobby ya. Ini beda lagi sama karakter yang di awal tadi. Kita bakal coba untuk main. Oh, ini untuk step-nya. Atau untuk dodge-nya ya, untuk menghindar. Sayangnya sih ini masih ada bug kameranya ya. Sayang banget sih. Kita juga bisa switch karakter. Kita bisa ganti. Nah, ini. Setiap ganti itu dia kayak ngeluarin aura-aura kayak gitu sih. Ini keren banget. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk skill-nya. Nah, setiap melakukan skill pasti kameranya menjauh ya. Ini bug yang udah ada waktu CBT ternyata masih belum di-fix. Dan ini sayang banget sih. CBT tapi bug-nya nggak mereka fix. Jadi mainnya nggak nyaman banget untuk game Sao VS ini ya. Varian Showdown ini. Nah, ini kameranya ngejauh terus ya setiap melakukan skill. Oke, mungkin itu aja untuk review konten kali ini ya. Jadi game ini memang udah bagus dari segi gameplay dan grafisnya. Cuman dari bug-nya ini masih belum diatasin ya. Masih ada bug kameranya. Jadi ini nggak nyaman banget setiap mengeluarkan skill ya. Karena bug-nya ini kalau kita ngeluarin skill, kameranya ini bakal terus ke atas atau pindah-pindah. Dan ini nggak nyaman banget gitu untuk dimainkan ya. Kalau lagi ada bug kayak gini. Oke, jadi mungkin segi aja untuk konten kali ini. Jika kalian menikah video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you again.